Kita ke kabar lain pemirsa, dampak dari insentif kepala ruangan di rumah sakit Kotib Kuswain yang belum dibayarkan, para kepala ruangan dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatan mereka. Masalah insentif nakes di rumah sakit umum Kotib Kuswain kembali mencuat setelah sempat memanas beberapa bulan lalu. Namun sepertinya hingga saat ini belum juga selesai dan belum dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya menimbulkan aksi protes hingga dikabarkan para kepala ruangan di rumah sakit daerah Serulangun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala ruangan. Menangkapi hal tersebut, PJ Bupati sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh para kepala ruangan di rumah sakit umum Serulangun. Peturutnya, sebagai ASN, kita tidak boleh menjadi pembangkang dengan kebijakan yang ada. Untuk itu dirinya sudah meminta agar BKPSDM segera memanggil para kepala ruangan tersebut untuk meminta klarifikasi serta mengambil kebijakan selanjutnya. Saya minta hari ini kepada kepala BKJ, memanggil para kepala ruangan yang memanggil istilahnya. Di ASN tidak boleh demo, tidak boleh reaktif terhadap kebijakan. Sementara itu, PJ Bupati juga menjelaskan, insentif sendiri bagi ASN sudah tidak lagi diperbolehkan. Apalagi untuk insentif para pegawai rumah sakit yang mana pada tahun lalu menjadi temuan BPK dan sudah dilarang. Sehingga tahun ini, pemerintah tidak berani untuk mengeluarkan insentif tersebut. PJ Bupati juga menjelaskan, hal ini dikarenakan sebagai ASN sendiri. Setiap orangnya sudah mendapatkan tunjangan melalui TPP, sehingga tidak lagi ada insentif tambahan lainnya. Surya Abadi, Jambi TV